Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Salatu wassalam Wa ala isyrafil anbiya Wa ala alihi wa sahabihi ajamain Amma ba'ad Saudara-saudara selamat datang Masa baru komunikasi penyiaran Islam Dan ilmu komunikasi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Badang Semoga anda betah Semoga anda kuat Menyelesaikan pendidikan anda dari awal sampai akhir Dan anda sukses sampai tujuan Selamat dan sukses sampai Tujuan Baik, karena anda masih baru Saya akan perkenalkan kepada anda semua Beberapa poin-poin pokok Tentang program studi ini Tentang program studi anda Yaitu program studi komunikasi penyiaran Islam Disingkat dengan KPI Apa tagline-nya? Kita bikin tagline-nya Dari akronim jurusan ini KPI K Kompetitif P Profesional E-Islami Ya Jadi tagline anda Moto anda itu adalah Menjadi Mahasiswa KPI Yang kompetitif Profesional Dan Islami Dari mana kita akan mulai Memperkenalkan prodi ini Dari Pertama dari Visi Visi adalah Our Dream Mimpi kita Bagaimana kita Cara melihat Jauh ke depan Masuk prodi KPI Visi kita apa? Baik Kita lihat Apa Visi dari program studi KPI Visi program studi KPI Visi program studi KPI adalah Menjadi jurusan yang unggul Dalam menghasilkan ilmuwan Dan prakteksi dakwah Di bidang komunikasi Dan penyiaran Islam Di tahun 2037 Kita Meniatkan Prodi ini menjadi Prodi yang unggul Baik dalam proses Penyelenggaran pendidikan Proses Penyelenggaran kegiatan Penelitian Keilmuan Kemudian Menyelenggarakan Pengadilan masyarakat yang unggul Dan kerjasama yang unggul Jadi Visi kita Saya ulangi Menjadi jurusan Yang unggul Dalam menghasilkan ilmuwan Ilmuwan punya ilmu Praktisi Dakwah Di bidang komunikasi Dan penyelenggaran Islam Ada dua kata kunci Menghasilkan ilmuwan Dan praktisi Menghasilkan ilmuwan Berarti dia punya ilmu Menghasilkan praktisi Berarti dia mempunyai Keterampilan Kecakapan Ya Mempunyai ilmu Dan punya Kecakapan Percuma punya ilmu Tapi tidak cakap Percuma cakap Tapi tidak punya ilmu Kita ingin dua-duanya Kita unggul Dalam dua-duanya Unggul dalam ilmuwan Unggul sebagai Praktisi Selanjutnya Apa misi kita Misi pada hakikannya adalah Bagaimana cara kita Untuk mencapai Visi itu Bagaimana caranya kita Sampai ke Mimpi kita Maka Program studi KPI Mempunyai empat misi Misi yang pertama Menyelenggarakan pendidikan Dan pengajaran Dalam pengembangan Ilmu dakwah Dan ilmu komunikasi Pendidikan pengajaran Kita akan berikan anda Ilmu Ilmunya Terkait dengan ilmu dakwah Dan ilmu komunikasi Ilmu dakwah Ada banyak turunannya Komunikasi Banyak turunannya Ilmu dakwah Ini mata kuliahnya Ilmu komunikasi Ini mata kuliahnya Yang kedua Misi kita Melaksanakan Dan mengembangkan Penelitian Di berbagai bidang Kajian dakwah Dan komunikasi Inti dari Kegiatan akademik Itu adalah Penelitian Bagaimana kita Mampu Menggali Keilmuan itu Sedalam-dalamnya Dengan metode Ilmiah Metode ilmiah Itu adalah Penelitian Maka penelitian Akan kita jadikan Sebagai salah satu Kekuatan Untuk mencapai Visi Menjadi Prodi Yang unggul Dalam bidang Keilmuan Dan unggul Dalam bidang Kepraktisian Kemudian Misi kita Yang ketiga Adalah Meningkatkan Penyelenggaraan Pengabdian Kepada masyarakat Dalam bidang Dakwah Dan komunikasi Jadi Di samping Belajar Di samping Meneliti Kita juga Akan menyelenggarakan Kegiatan Pengabdian Masyarakat Sebagai bentuk Tanggung jawab Kita Sebagai Mahasiswa Tanggung jawab Kita Sebagai ilmuwan Tanggung jawab Kita Sebagai Peneliti Kita akan Selenggarakan Berbagai kegiatan Pengadian masyarakat Yang berbasis Keilmuan Komunikasi Dan Penyiaran Islam Kemudian Yang keempat Misi yang keempat Menjalin Kerjasama Dengan berbagai Pihak Dalam rangka Pencapaian Visi Jurusan Jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam Nah Coba anda Perhatikan Misi kita Dari 1, 2, 3, sampai 4 itu Tiga Yang pertama Itu merupakan Wujud dari Penyelenggaraan Tridharma Perguruan tinggi Apa itu Tridharma Perguruan tinggi Menguat Kegiatan Tridharma Kerjasama Kita gunakan Nanti Untuk Kepentingan Kegiatan Pembelajaran Kita Menguatkan Kegiatan Penelitian Kita Dan Menguatkan Kegiatan Pengabdian Masyarakat Cara menghapalnya Mudah Saja 1, 2, 3 Itu Tridharma Yang keempat Kerjasama Sekarang Mari kita Lihat Apa Tujuan Program Studi KPI Yang pertama Tujuan kita Adalah Menghasilkan Lulusan Dalam bidang Ilmu Komunikasi Dan penyelitian Islam Yang Memiliki Kemampuan Komunikasi Retorika Yang baik Melalui Kegiatan Aktivitas Komunikasi Di mimbar Ataupun Di Media Masa Yang kedua Kita Bertujuan Produk kita Ini bertujuan Untuk menghasilkan Sarjana muslim Yang religius Populis Dan profesional Serta Mampu Memahami Dinamika Da'wah Dalam Bidang Komunikasi Dan Penyiaran Islam Yang Yang ketiga Yang ketiga Menghasilkan Sarjana muslim Tujuan Pro di KPI Menghasilkan Sarjana muslim Yang memiliki Kemampuan Akademik Dan profesional Dalam Membaca Realitas Dan Menganalisis Realitas Masyarakat Yang berbasis Media Artinya Sarjana kita Itu Yang mampu Menganalisis Persoalan-persoalan Menerjadi Dinamika Yang terjadi Di masyarakat Melalui Kemampuan Menganalisis Konten-konten Media Sosial Kemudian Yang keempat Tujuan Pro di KPI Yang keempat Mendidik Juru Dakwah Agar Memiliki Wawasan Keislaman Dan Mampu Mentransformasikan Ilmunya Itu Kepada Masyarakat Dengan Cara-cara Yang Bijak Ilmiah Santun Dan Komunikatif Ingat Nah Jika ditanya Ada orang tanya Jika anda ditanya Mau jadi apa Di Pro di KPI Jika ditanya Mau jadi apa Di Pro di KPI Itu lagunya nanti InsyaAllah akan kita Perkenalkan kepada Saudara Kita Ingin Lulusan kita itu Menjadi Scientist Satu, sainteis atau akademisi Yang menguasai bidang ilmu, dakwah, komunikasi, dan penyiaran Bisa dia jadi dosen, tenaga pengajar, instruktur, peneliti, konsultan, dan segala macam Kemudian yang kedua Kalau kita masuk KPI, profil lulusan kita, kita bisa menjadi jurnalis Jurnalis itu apa? Wartawan Baik itu wartawan media konvensional ataupun new media jurnalis Jangan khawatir kalau Anda tidak mau jadi wartawan Tapi keahlian wartawan itu bisa ditransformasikan di bidang pergajaan apapun Yang ketiga, menjadi broadcaster atau penyiar Penyiar baik sebagai produser acara, baik sebagai secara darah Sebagai news pembaca berita, atau reporter, atau copywriter, dan segala macamnya Itulah Yang ketiga Yang keempat menjadi human relation atau humas Ingat Humas ini baik di lembaga pemerintahan, di lembaga non-pemerintahan, organisasi sosial kemasyarakatan Ataupun di perusahaan, perusahaan korporat Bagaimana cara mengingatnya? Anda kalau masuk KPI akan menjadi empat Satu, menjadi ilmuwan bisa Jadi jurnalis bisa Jadi broadcaster bisa Dan menjadi humas Dan setiap Empat profil lulusan nanti akan ditunjang Dengan mata kuliah-mata kuliah yang spesifik Yang akan mengantarkan Anda menjadi profil lulusan yang seperti ini Nah, apa yang akan Anda lakukan di kampus? Jika Anda sudah jadi mahasiswa Apa yang Anda lakukan? Satu, belajar Sudah jelas Mau pintar, ya belajar Tidak ada rumusnya Mau pintar, tapi tidak belajar Dan untuk belajar Sudah kami sediakan kurikulum Sudah kami sediakan dosen Sudah kami sediakan kelas Tinggal Anda belajar dengan keras Yang kedua adalah latihan Latihan adalah untuk menguatkan kemampuan skill Jadi nanti akan kita sediakan berbagai paket-paket pelatihan Silahkan Anda ikuti Kita akan sediakan laboratorium untuk memperhatikan mata kuliah Dan juga memperhatikan kecekapan-kecekapan tertentu Yang ketiga, kalau Anda sudah kuliah Nanti Anda akan dapat paket kegiatan pengembangan bakat minat Anda Anda mau jadi da'i, kita sediakan paketnya Anda mau jadi graphic design, kita sediakan paket pelatihannya Mau jadi mengembangkan bakat kepimpinan, kita sediakan seni, kita sediakan Itu semuanya tersedia dalam bentuk lembaga meso baik di tingkat universitas Sampai ke tingkat program studi Yang terakhir, Anda juga bisa mendapatkan paket-paket pengembangan karir Tadi kan kita sudah punya gambaran kita mau jadi apa setelah lulus dari KPI Nah kita siapkan juga paket-paket bagaimana Anda bisa mendapatkan peluang-peluang Bekerja sesuai dengan ilmu yang Anda dapatkan Kita akan lakukan kerjasama dengan berbagai pihak Nanti setelah itu mudah-mudahan dengan adanya kerjasama ini Mereka sudah mengenal apa potensi yang ada pada lulusan KPI Anda akan mudah bekerja di sana nantinya Demikian saudara-saudara Sebenarnya kalau Anda sudah jadi mahasiswa itu Akan banyak sekali yang bisa Anda lakukan Anda bukan siswa lagi yang harus disuap, diberikan Tapi Anda juga harus bersedia meningkatkan diri Anda sendiri Dengan mencari paket-paket kegiatan yang menurut Anda menarik Menurut Anda bisa meningkatkan kualitas diri Anda Jangan ada kata menyerah Jangan pernah ada kata putus asa Pertanggungjawabkan uang yang Anda gunakan Yang bersumber dari orang tua Anda itu untuk meningkatkan diri Anggap nilai pendidikan terakhir yang dibayai oleh orang tua S2 nanti usahakan Anda Studi dengan biaya sendiri Selamat menempuh perkulihan di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Rajin-rajin belajar, rajin-rajin berliti, rajin-rajin mengembangkan bakat minat Rajin-rajin membangun kerjasama, relasi sebanyak-banyaknya Semoga Anda sukses dan sampai ketujuan dengan selamat Sesuai dengan impian Anda dan orang tua Anda Demikian saja, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh